Bismillahirrahmanirrahim Wa sahbihi Wa mantabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Alladhi La nabiya ba'dah Amma ba'd Wa qala ta'ala fi kitabihil karim Ya ayuhal ladhina amanut takullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd Wallahu manfa'na bima allamtana Wa allimna bima yanfa'una Wa zidna ilman Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutakabbalan Taib Kaifahalukum jami'an Ayuhatullah Alhamdulillah Masya Allah Ya Ya saya rizqat Oke Minggu ini adalah Jadwalnya kita Ada ujian 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 praktek ya Iqtibarul amali Ya Tetapi karena kita pelajaran hadis Ya Ujian praktek antum Cukup Penilaiannya Yaitu Antum menghafal hadis Ya sebagaimana Di bulan januari Sampai hadis yang ke 15 Atau 15 Ya Ada pun untuk bulan februari Ya Antum kirimkan hafalan Sampai Hadis yang ke 19 Ya Itu aja Jadi kita gak ada ujian prakteknya Jadi ujian prakteknya Cukup hafalan antum yang ada nilai nanti ya Yaitu sampai hadis ke 19 Jadi sampai PTS ini Dari awal januari Sampai Akhir februari ini Ya Hadisnya adalah Ada 6 Hadis ke 13 14 15 16 17 18 19 Itulah dia yang akan masuk sebagai Nilai praktek dan nilai harian antum Yang udah disumpuh ke apa lagi ya Yang udah dikumpul yaudah gak usah kumpul lagi Ya Yang udah dikumpul Yang apa Ustadz Yang misalnya dari 13 sampai 16 gak usah dikumpul lagi Gak usah Tapi kalau ada yang kurang 1 masih Sampai 18 aja Atau sampai 17 aja 2 lagi yang tersisa kirim yang 18 19 nya Ada yang ngirim sampai 16 aja Ya kirim sampai 19 nya Ya Jadi kita Hanya itu aja Ujian prakteknya Jadi kita ngapain hari Ngapain hari ini Ustadz Ya kita lanjutkan pelajaran kita ya Kan kita belum selesai Semalam Ya Eh itu siapa yang menghidupi lagu-lagu tuh Dimatikan tolong Ya Jadi kita lanjutkan Pembahasan hadis kita Mau dilanjutkan gak nih Mau Ustadz mau Coba satu orang aja yang mau Yang lain gak mau Oke Kita lanjut ya Semalam Sudah Ustadz bahas ya Panjang lebar Tapi belum selesai ya Karena waktunya kita cuma setengah jam Minggu lalu sudah kita bahas profil Perawi hadis ini ya Periwayat hadis ini Yaitu Ibunda Ummahatul Muminin Ya kita merojaah sedikit Ummahatul Muminin Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha Yang ini dia merupakan Anak dari Ada yang ada Siapa Aisyah Abu Bakar Abu Bakar Siapa nama Asli Abu Bakar Ustadz Udah Ustadz Kasih tau Minggu lalu Abdung Abdung Ustadz Bin Uthman Atau Uthman itu Julukannya adalah Abi Khuhaifah Ya Itulah dia nama Bapaknya Ya dan kisah ini Jadi kita gak ada ujian praktek Ustadz Ada Ujian prakteknya Udah Ujian prakteknya Udah masuk an Ustadz Gak mana Ustadz Siapa yang pernah Patur Patur Ya iya Udah murid baru Patur Enggak Udah masuk Udah masuk Bukan murid baru Loh Kenapa Udah Udah siap Udah siap jelaskan Ustadz Ujian prakteknya Oh ujian prakteknya Ya Antum cukup ngirimkan hafalan hadis Sampai hadis ke 19 Jadi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 hadis Kalau Antum udah pernah ngirim sama Sampai 18 Berarti tinggal yang ke 19 Seperti itu Ustadz Kita lanjut ya Jadi Aisyah T.W.T. adalah Juga sahabiat yang paling banyak Meriwayatkan Hadis 2000 hadis Kurang lebih ya 2000 hadis lebih Yang diliwayatkan oleh Bunda Aisyah R.A. Dan ini kisahnya adalah Ketika Nabi S.A.W. Hendak wafat Ya Ketika Mabisa S.A.W. Menjelang wafatnya Berada di Dimana Dimana Tidak ada Di antara Apa itu dibunyi hadisnya Dibunyi hadisnya Isba'ah Isba'ah Ya Rafa'ah Yadahu Aw isba'ahu Thumma Kola Ya Jadi Nabi S.A.W. Itu antara Dada dan Tenggorokan Ibunda Aisyah R.A.W. Ini romantis sekali Oke Kita semalam Sampai Membahas Nabi S.A.W. Ya Ketika Nabi S.A.W. Sudah dekat Sudah mau Tiba Ajalnya Ya Nabi S.A.W. Berada di Dekaman Aisyah Dan pada saat itu Aisyah R.A.W. Anha Ya Mengunyah Untuk Nabi S.A.W. Ujung dari Siwak Agar Nabi S.A.W. Bisa bersiwak Dengan siwak yang baik Sampai Aisyah R.A.W. Anha Mengatakan Istana Istanan Ahsana Minhu Ya Bahwasannya Nabi S.A.W. Ya Tidak pernah Dilihat Aisyah R.A.W. Anha Bersiwak Sebaik Saat Siwak Tersebut Maksudnya Tidak pernah Nabi S.A.W. Bersiwak Sebelum Ketika Hendak meninggal Tersebut Lebih baik Daripada Saat tersebut Ya ini saat Nabi S.A.W. Hendak meninggal Ya Ini perlu Diperhatikan Nabi S.A.W. Dan para Anbiya Dan para Nabi-Nabi yang lain Ya Mereka itu Ketika Mau wafat Dikabarkan oleh Para Malaikah Ya jadi Para Malaikah itu Ya Ketika Para Nabi-Nabi Wafat Mereka datang Menanyakan Sudah tiba Ajalmu Masih hidup Atau tidak Seperti itu Ini seluruh Para Nabi Ya Seluruh Para Nabi Walambiyah Seperti itu Bahkan ketika itu Nabi Musa A.W. Dikisahkan ketika Malakul Maut Datang Ini sudah Tiba Ajalmu Nabi Musa A.W. Tidak terima Ya Dan menumbuk Malakal Maut Sehingga Menumbuk mata Malakal Maut Ya ini Kisah sahih Ya diceritakan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Karena para Nabi dan Rasul Seluruhnya Ketika Hendak meninggal Diberitahukan oleh Malakul Maut Bahwasannya Ya Sudah dekat Atau sudah Tiba Ajalnya Dan Nabi S.A.W. Ya Ketika Hal tersebut Terjadi Maka Nabi S.A.W. Mengetahuinya Bahwasannya Ketika Nabi S.A.W. Sudah sakit Keras Ya Malaikat sudah Memberi kabar Bahwasannya Nabi S.A.W. Akan berpulang Kehadapan Allah S.W. Wa ta'ala Kemudian Nabi S.A.W. Mengangkat Kedua Tangannya Ya Nabi S.A.W. Mengangkat Kedua tangannya Ya Nabi S.A.W. Mengangkat Kedua tangannya Lalu Nabi S.A.W. Bersabda Firrafiqil A'la Firrafiqil A'la Firrafiqil A'la Nabi S.A.W. Mengulang Hari tersebut Sebanyak Tiga kali Ya Apa makna Rafiqil A'la Disini Ya Bersama Para teman Yang istimewa Maksudnya apa Ya Maksudnya apa Rafiqil A'la Rafiqil A'la Ini adalah Sahabat-sahabat Yang mulia Dari kalangan Ahlul Jannah Ahlu Surga Nabi S.A.W. Adalah Manusia yang dijamin Masuk surga Al-Illahu S.A.W. Wata'ala Ya Begitu juga dengan Para sahabat Nabi S.A.W. Yang lain Anda tahu kan Surah Al-Bayinah Sesungguhnya orang-orang Yang beriman Dan melakukan Amal Salih Ya Maka tempat Kembali mereka adalah Tempat Kembali yang Baik Jaza'uhum Inda Rabbihim Jannatu Adinin Tajri Perhatikan Jadi Gelar Para sahabat Radiyallahu Anhu Itu bukan Manusia yang Melakobinya Atau bukan Mereka S.A.W. Yang melakobinya Akan tetapi Yang mengatakan Radiyallahu Anhu Ya Kepada Para sahabat Adalah Allah S.W. Langsung Ya Itulah kenapa Kita Dituntut Atau Disunahkan Ketika kita Ini suara siapa Ini suara Sarang dimatikan Miknya Ya Ya Itulah kenapa Ketika kita Menyebut salah satu Dari sahabat Nabi S.A.W. Kita disunahkan Untuk mendoakan Mereka Yaitu Radiyallahu Zaila Anhu Ya Radiyallahu Atau Kalau untuk Sahabat Untuk yang Perempuannya Sahabat Nabi S.A.W. Yang perempuan Yaitu Radiyallahu Anha Ya Karena Ini bukan Dari Nabi S.A.W. Ini bukan Bikinan Manusia Ya Bukan bikinan Manusia Tapi ini Allah S.W. Makanya Tolong Dimatikan Miknya Siapa itu yang terbuka Miknya Coba 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 Makanya Kalau masuk Nabi S.A.W. Kami adik yang bergaduh Terdengar Asjap Hain Siapa S.A.W. S.A.W. Siapa yang nangis Kami adik tua Ada yang nangis Iya ada suaranya Cuma ada orang Sisanya 38 orang Iya disini 39 orang partisipan Yang nampak sikit Oke ya kita lanjut ya Jadi nak Kalau antum mendengar nama Para sahabat Abu Bakar, Umar Uthman, Ali, Khalid bin Walid Siapa lagi ya Maka kita disunahkan mengucapkan apa Radiyallahu anhu Kalau sahabat Nabi SAW yang perempuan Seperti istri-istri Maka kita menyebutkan Radiyallahu Kalau misalnya Sekali banyak, misalnya disekali kita dengar Sesungguhnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Radiyallahu anhu Hum, Hum Kalau banyak, Hum Kalau dua orang Ya baru Huma Misalnya Seperti ini kan Dakhullah Abdul Rahman bin Abi Bakar Abdul Rahman sahabat Nabi SAW Bapaknya Abu Bakar juga sahabat Nabi SAW Maka kita mengatakan Radiyallahu anhu Untuk dua orang Jadi kalau untuk laki-laki Radiyallahu anhu Kalau untuk perempuan Radiyallahu anhu Kalau untuk banyak apa Radiyallahu anhu Kalau untuk dua orang apa Radiyallahu anhu Ya Radiyallahu anhu Ya Maka Nabi SAW Ketika Nabi SAW Selesai bersiwat Nabi SAW sudah melihat Bahwasannya Para malaikat menjemput Nabi SAW Jadi nak Untuk harus perhatikan ini Dengarkan baik-baik ya Ketika seseorang itu Bahkan bukan Nabi SAW aja Setiap orang yang Sedang mengalami Misa karatul maut Ya Atau ketika itu Para malaikat Atau malaikat Sedang mencabut nyawanya Maka itu pandangannya Melihat sesuatu yang Luar biasa Ketika kita hendak Meninggal Allah SWT Bukakan Kemata kita itu Alam ga'in Ya Jadi antum disitu Bisa melihat Para malaikat Yang sedang menjemput Ruh antum Ya Kalau misalnya Kita ini Orang yang baik Orang yang beramal Salih Orang yang beriman Kepada Allah Dan hari akhir Maka malaikat Yang menjemput kita Adalah malaikat Dari surga Ya Dan mengatakan Allah Maghfir fulan Allah Marham fulan Ya Allah Ampunilah fulan Ya Allah Sayangilah fulan Makanya Kalau orang meninggal itu Nak Antum lihat Antum perhatikan Ketika sakaratul maut Pandangan mereka lurus Ke atas Mereka gak peduli lagi Dengan orang yang di sampingnya Mau antum lari-lari Mau ada apa pun Gak peduli Karena dia melihat Sesuatu yang Azim Yang sangat besar Yang tidak pernah dilihat Sebelumnya Semasa hidupnya Yaitu para malaikat Berbaris menjemputnya Bahkan dia mungkin Melihat malakul maut Sedang mentarik nyawanya Ya Seperti itu dia Itulah kenapa Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Firrafiqil a'la Bersama para teman Bersama para teman yang Istimewa Sudah yang dibayangkan Yang dibayangkan Angkat lihat Sekaratul maut itu Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam Saja Ya Yang manusia paling baik Yang gak ada dosanya Itu seperti di kuliti Ya Itu seperti Di kuliti Antum pernah Di kuliti Ya Tangan kita kena pisau Sikit-sikit aja Sakit Kalau kita meninggal Kita seperti di kuliti Rasanya Seperti itu dia Sakit Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam Makanya untuk mengucapkan Sekedar La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Itu berat nak Ya Itu susah Jadi kalau ada Saudara antum Wawa antum Kakek antum Nenek antum Ketika antum melihat Sakaratul maut Tuntun dia Karena itu sesuatu yang berat Ya Itu pertarungan Dia melihat alam gaib Ya Dia melihat malaika Allah sudah bukakan Kepadanya para jin dan syaitan Yang siap menggodanya Untuk tidak mengucapkan Kalimat tersebut Ya Maka itu perlu dituntun La ilaha illallah La ilaha illallah Ya Bukankah Ya Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib Ya Yang mentalkirkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Kul la ilaha illallah Ya ammi Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Katakanlah La ilaha illallah Wahai pamanku Tapi apa Abu Talib mati dalam keadaan Islam Atau engga Enggak 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 berat Karena dia sedang digoda Di sisi lain Saudaranya Abu Lahab Mengatakan Kamu akan meninggalkan agama Nenek moyangmu Untuk mengikuti agama Muhammad Ini Sakaratul maut Pertarungan Ya Akhirnya dia tidak mau Mengucapkan La ilaha illallah Maka dia pun masuk Kedalam neraka Padahal Selama hidup Ali bin Abi Talib Termasuk Yang Membelan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Lalu Kemudian Ya Kemudian apa itu artinya Kemudian Beliau meninggal Saat berada di antara tulang selangka Dan ujung Terongkonganku Tenggorokanku Ya Dan 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 di lafaznya imam muslim Ya Aku melihat beliau Memandangi siwa tersebut Maka aku mengerti Bahwa beliau menginginkannya Kemudian aku bertanya Maukah aku ambilkan Untukmu Beliau berisyarat Dengan kepala beliau Yang beratian Ya Ini lafaz imam bukhari Sedangkan lafaz muslim Dengan Semisalnya Oke Seperti itu dia Seperti itulah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam Sangat Memperhatikan Ya Kebersihan mulutnya Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam Hendak meninggal Baik Sekarang tulis Faidah apa yang bisa kita ambil Dari hadis tersebut Ya Mayu khadu minal hadis Apa yang bisa kita ambil Faidah Dari hadis ke 20 Eh hadis ke berapa 21 ya nak ya Apa itu 19 19 Hadis ke 19 ya Ya silahkan ambil bukunya 19 Apa Ustadz judulnya Faidah Faidah Yang bisa diambil dari hadis Hadis yang ke-20 ya Ustadz Hadis yang ke-19 masih 19 Apa yang kita bisa ambil dari hadis tersebut Oke Yang pertama Al istiyah kubisiwa ke rotbi Dianjurkan Untuk Bersiwak Dianjurkan untuk bersiwak Udah belum Udah Ustadz Oke ya sekali lagi Ustadz ulangi ya Dianjurkan untuk bersiwak Dengan Siwak basah Maksudnya yang belum kering ya Belum menjadi kayu yang kering Dianjurkan untuk bersiwak Ya Dengan Siwak yang Basah Sekali lagi Ustadz ulangi ya Dianjurkan Ya Untuk bersiwak Dengan siwak yang Basah Ya Yang kedua Mempersiapkan Ya Mempersiapkan Siwak Yang baik Untuk membersihkan mulut Ya Sebagaimana Ibu Dasha tadi ya Ya Untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Siwak Sebelum dipakai Jadi mempersiapkan Ya Siwak yang baik Untuk membersihkan Mulut Yang ketiga Ketika hendak bersiwak Hendaknya Memperhatikan Hendaknya memperhatikan Hendaknya memperhatikan Kesucian dan kebersihan siwak tersebut Memperhatikan apa Kesucian Ya Dan Kebersihan siwak tersebut Mulai Ustadz ulangi ya Jika hendak bersiwak Hendaknya memperhatikan Kebersihan Dan kesucian Siwak tersebut Oke Yang nomor Empat Mengerjakan sesuatu Yang keempat Mengerjakan sesuatu Mengerjakan Sesuatu Dari apa yang kita pahami Dari apa yang kita pahami Dari isyarat Orang tua kepada kita Seperti Aisyah ya Ketika Nabi SAW Melihat siwaknya Nabi kan cuma melihat Tapi dia langsung paham Apa maunya Nabi SAW Jadi kita beramal Atau mengerjakan sesuatu Paham kita Dengan isyarat orang tua Kepada kita Orang yang lebih tua Kepada kita Jadi kita gak pasti disuruh Misalnya kita disuruh diam Kita cukup ditengok Kita paham Seperti tadi Aisyah Nabi SAW Melihat siwak Aisyah paham Bahwasannya Nabi Menginginkan siwak tersebut Kita seperti itu Harus peka terhadap Orang tua kita Harus peka terhadap Teman karib kita Hanya dengan isyarat saja Kalau itu untuk Kebaikan Yang kelima Ya Maksud dari Rafiq al-A'la Rafiq al-A'la Ya Ya Rafiq al-A'la Maksudnya adalah Satu Para Nabi Tunggu saat Tunggu saat Ya jadi para Nabi Yang dimaksud Rafiq al-A'la itu adalah Para Nabi Maksud para Nabi gitu Satu Wasiddiqin Orang-orang yang jujur Nomor dua Ya Maksudnya tadi kan Rafiq al-A'la Nah katakan kan Yang termasuk Rafiq al-A'la itu Yang pertama para Nabi Ya kan Yang kedua Orang-orang yang jujur Wasiddiqin Wasyuhada Orang-orang yang mati syahid Orang-orang yang mati syahid Orang-orang mati syahid Ya Yang keempat Yang keempat Orang-orang soleh Nah itu dia Jadi Rafiq al-A'la itu ya Teman-teman yang istimewa Para Nabi Para Siddiqin Yaitu orang-orang yang jujur Para Syuhada Orang-orang yang mati syahid Wasolihin Ya Apa itu disat? Yang pertama Para Nabi Orang-orang jujur Siddiqin Orang-orang syuhada Yang mati syahid Wasolihin Dan orang-orang soleh Ini disinggung oleh Allah SWT Dalam firmannya Alladzina an'amallahu alayhim Minan nabiyina Wasiddiqina Wasyuhada Oke apa? Yang pertama ulangin Ustaz Ya Dianjurkan Untuk bersiwak Dengan siwak yang basah Paham ya Ada yang dari Faidah ini yang gak paham Maksud faidahnya Gak ada Dari kelima faidah ini Ada yang gak paham Ada yang mau ditanyakan Yang nomor tiga tadi Dari yang nomor lima Oh nomor tiga Yang dari nomor yang lima Orang-orang yang mati syahid Syuhada Mati syahid itu apa nak? Mati dalam Mati dalam perangan ya Atau perangan melawan Orang-orang Atau juga bisa Mati dalam keadaan menuntut ilmu Atau mati dalam jalan Allah Misalnya antum Sedang menuntut ilmu Ya seperti di sekolah Atau sekarang ini ya Antum belajar hadith Tiba-tiba gempa bumi Antum ketimpa Meninggal Itu termasuk mati syahid Ya Dalam keadaan menuntut ilmu Termasuk mati syahid Ya sama Kedudukan Oke Nomor empat dari nomor lima Dan Orang-orang soleh Orang-orang soleh itu Yang gimana nak? Orang-orang yang bertakwa pada Allah Haa betul Pandis siapa itu? Muhammad al-Ihamdulillah Hah? Muhammad al-Ihamdulillah Wildan Muhammad Tariq Hamda Oh Muhammad Tariq Hamda Masya Allah Antai Tariq Barakallah fiqh Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Yaitu mengerjakan segala perintah Allah Dan Menjauhi larangannya Oke Cukup ya Udah paham dari kelima faedah ini semua? Jadi kalau aku mau pakai bersiwak Ya Usahakan dengan siwak yang Basah ya Yang masih Ada seratnya ya Jangan yang kering Itu yang lebih diutamakan Yang kedua Hendaknya kita Menyiapkan siwak kita Dalam keadaan baik Yaitu Dari segi bentuknya Dan segala macamnya Yang ketiga Kita pastikan sebelum bersiwak Siwak kita itu suci Dan juga Bersih Selanjutnya Ketika orang tua Berisyarat kepada kita Hendaknya kita paham Langsung Misalnya mamak kita Manggil kita Torik Belikan dulu ini Gak pasti kayak gitu Mamak kita tengok kita aja Tahu Pasti kita udah mau nyuruh kita Langsung kita jumpai Mua kita Gak perlu pakai suara ya Itu namanya Kita paham dengan isyarat Orang tua kepada kita Orang yang lebih tua kepada kita Yang selanjutnya Rafiqul A'la adalah Para Nabi Para Sitiqin Orang-orang jujur Syuhada Orang-orang mati syahid Dan Orang-orang soleh Oke Ya Barakallah Fikum Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Insya Allah Ya Di Dua minggu ke depan Ya kita akan Lanjutkan pelajaran kita Pada hadis yang ke-20 Karena minggu depan kita kan ujian Oke Barakallah Fikum Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Dan menjadi timbangan kebaikan Insya Allah subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Ilha ila anta Astagfiru kawatu Bilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh